Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan ini kita akan diskusi lagi tentang Mata kuliah pengantar teori kesalahan tentang perhitungan ketidakpastian Jadi ini, dan ini referensinya ini cukup baik dari isobudget.com Terutama di referensi yang pertama ya Kemudian, kali ini kita akan membahas tujuh langkah utama dalam perhitungan ketidakpastian Jadi yang pertama adalah kita menentukan proses pengukurannya Kemudian kita mengidentifikasi sumber ketidakpastian Kemudian yang ketiga kita mengkuantifikasi atau menentukan nilai dari sumber ketidakpastian Kemudian kita mengkarakterisasi sumber dari ketidakpastian Ini ada tipe A Terus ini ada tipe B Kemudian kita akan mengubah ketidakpastian ini menjadi standar deviasi Jadi ini terutama dari standar yang tipe B Ini nanti dibagi dengan konstanta atau pembagi Ini sesuai dengan distribusi ya Nanti kita akan lihat juga kaitannya dengan distribusi dari probabilitasnya Seperti apa Kemudian setelah kita mengubah semua ketidakpastian Khususnya ketidakpastian tipe B ini menjadi standar deviasi atau ketidakpastian baku Kemudian kita bisa menghitung ketidakpastian gabungan Atau disini U C Kemudian U C nya nanti kita ubah menjadi U besar Itu sama dengan K dikali U C Kemudian nanti terakhir Nanti kita akan bahas lebih detail di minggu depan Kita akan diskusi tentang bagaimana kita mengavaluasi Atau meyakinkan atau memvalidasi tentang hasil perhitungan ketidakpastian kita Jadi ini 8 langkah untuk menghitung ketidakpastian pengukuran Nah step yang pertama atau langkah pertama adalah kita menentukan proses pengukuran dan juga persamaannya Jadi disini proses pengukuran dan persamaan Nah yang harus kita lakukan adalah Yang pertama kita harus memilih Ya ini selek ini memilih Pengujian atau kalibrasi Jadi fungsi pengukuran yang akan dievaluasi Jadi ini kita harus menentukan fungsinya apa gitu Terus yang kedua Kita memilih metode Kemudian yang ketiga kita memilih peralatan Kemudian kita memilih juga adalah range atau rentang pengukuran Kemudian dari rentang pengukuran Kita menentukan titik pengukuran Jadi ini lebih-lebih sempit lagi Nah jika kalian misalnya Kesulitan untuk memahami kalimat-kalimat yang ini Nah ini ada kalimat yang lebih Atau penjelasan yang lebih sederhana Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan apa yang kita ukur Jadi ini apa yang diukur Ya Jadi apa yang diukur Kemudian ini bagaimana pengukurannya Kemudian metodenya Kemudian ini alat Kemudian ini rentang Ya disini rentang Kemudian dari rentang itu nanti ke titik pengukuran Nah Nah misalnya kita punya Untuk pengukuran pressure ya Atau pengukuran tekanan Nah disini pengukuran tekanan ini menggunakan pressure gauge Nah ini rentangnya dari 0,001 PSIG Sampai 100 PSIG Kemudian ini dari rentang ini Kemudian kita persempit lagi ke titik pengujian Yaitu hanya di titik 10 PSIG Nah Kemudian dari sini ada pertanyaan Bagaimana dengan pengukuran yang tidak langsung Jadi pengukuran yang tidak langsung ini adalah pengukuran yang Yang didapatkan dari pengukuran besaran lainnya Ya ini berarti Didapat dari Ukuran Ukur Besaran Lainnya Ya Nah misalnya Jadi disini misalnya kita Misalnya ada pengukuran DWT atau deadweight tester Ya Jadi deadweight tester ini untuk tekanan Kemudian juga ada Torsi ya Mengkalibrasi torsi Torsi atau tau Ya Nah bari Nah tekanan ini adalah pengukuran yang tidak langsung dari gaya dibagi dengan A Nah ini adalah Prinsip dari alat DWT Kemudian kalau torsi Ini adalah dari momen putir atau momen putar Ini jarak dikali dengan gaya Ya Jadi ada hubungan antara Jarak dan gaya Ya Nah ini disebut dengan pengukuran yang tidak langsung Ya Sehingga untuk menghitung ketidakpastiannya Kita harus melihat Apa namanya Equationnya seperti apa Ya Jadi kita evaluasi Masing-masing Jadi seperti Konsep Jadi kalian jangan lupakan Konsep Penjalaran Ketidakpastian Ya Oke Langkah yang kedua Yaitu Setelah kita Mengidentifikasi Proses pengukuran Berikutnya adalah Kita Mengidentifikasi Sumber ketidakpastian Jadi kita Identify Uncertainty source Ya Jadi ini Mengidentifikasi sumber ketidakpastian Nah ini tentu saja Prosesnya tidak mudah Kemudian Bisa saja Banyak faktor yang berpengaruh Kemudian Pengetahuan kita Tentang proses pengukuran Ini sangat penting ya Ini bisa berkaitan dengan Pengukuran kimia Fisika Atau bidang engineering Nah biasanya Informasi-informasi Atau Referensinya Bisa kalian dapatkan Dari textbook Dari ASTM Dari ISO Atau dari Organisasi-organisasi Standar Atau metrologi Ya Nah Di sini cukup baik Ternyata Ini adalah Langkah-langkah Jadi tujuh langkah Untuk menghitung Menghitung ketidakpastian Jadi mulai dari Identifikasi proses Dan persamaan pengukuran Kemudian mengidentifikasi Dan mengkarakterisasi Sumber ketidakpastian Nah ini ternyata Dari Dari alokasi waktu Yang digunakan Ini ternyata Alokasinya bisa mencapai Hampir 50% Artinya Proses ini adalah Proses yang sangat menentukan Yang harus kita Pertimbangkan Banyak hal Jadi kita harus Memahami Dengan baik Proses pengukuran Yang sedang dilakukan Karena Langkah-langkah Yang berikutnya Itu tidak memakan Waktu yang Yang Lebih lama Dibandingkan Langkah untuk Mengidentifikasi Sumber dari Ketidakpastian Nah Setelah kita Mengidentifikasi Sumber ketidakpastian Kemudian kita Menentukan Nilai dari Komponen Ketidakpastian Kemudian Nah Dari yang Langkah ketiga ini Biasanya ada Yang namanya Budget Ketidakpastian Budget Ketidakpastian Kemudian Dari masing-masing Komponen Ketidakpastian ini Kemudian kita Mengubah Ketidakpastian ini Menjadi Standar Deviasi Yang Equipalen Kemudian Nanti Selanjutnya Dari langkah Nomor 4 ini Kita akan Mendapatkan Ketidakpastian Baku Kemudian Dari Selanjutnya Setelah Masing-masing Ketidakpastian ini Didapatkan Ketidakpastian Bakunya Kemudian kita Bisa menghitung Ketidakpastian Gabungan Kemudian Dari ketidakpastian Gabungan ini Setelah kita Mengetahui K nya Kita kalikan Dengan UC Maka kita Akan dapat U U besar Ya Kemudian Nanti U besar ini Hasil Perhitungannya Ini di Konfirmasi Atau Divalidasi Kesesuaiannya Dengan berbagai Persaratan Nah ini nanti Kita akan bahas Di minggu depan Ya Nah ini Yang menarik Yang berikutnya Adalah Bagaimana Kita menentukan Atau menemukan Sumber dari Ketidakpastian Jadi How to find Sumber dari Ketidakpastian Nah Langkah-langkahnya Adalah Yang pertama Kita harus Mengevaluasi Metodenya Termasuk Disini Kalibrasi Prosedur kalibrasi Dan proses Pengukuran Ya Seperti kemarin Kalau misalnya Pengukurannya Jelas ya Yang namanya Kalibrasi Pasti pakai Standar Nah nanti Standar itu Kalian sudah Sudah sering Saya Jelaskan Itu nanti Terkait dengan Sertifikat Misalnya Terkait dengan Resolusi Misalnya Atau terkait Dengan drift Kalau dia Apa namanya Si Standarnya Ternyata Lebih dari Satu kali Dikalibrasinya Nah itu Apa namanya Bagian penting Dari evaluasi Proses pengukuran Kemudian Dari proses Kita buat Menjadi Equation Atau persamaan Persamaan Kemudian Nanti Persamaannya Kita lengkapi Dengan berbagai Faktor Mulai dari Alat Standar Reagen Atau lingkungan Atau Hal lainnya Yang didapatkan Dari Informasi Ya Atau tipe B Kemudian Kita Mengidentifikasi Sumber Ketidakpastian Dan membuat Dalam bentuk Daftar Ini dalam bentuk Budget Ini budget Budget ketidakpastian Kemudian Nanti Kita juga Harus Membandingkan Atau tetap Meresearch Jadi Apa namanya Kita meneliti Informasi-informasi Terkait Sumber Ketidakpastian Tersebut Ya Nah disini Ada beberapa Pustaka Yang bisa kalian Pakai Untuk How to find The source Of uncertainty Jadi bagaimana Untuk menentukan Atau menemukan Sumber Ketidakpastian Ya Misalnya dari ENIST Kemudian dari BIPM Atau misalnya Dari Yuramet Nah itu Apa Publikasi-publikasi Yang Sering Dipakai Di dunia Kalibrasi Ya Nah Berikutnya Adalah Misalnya Disini Tentang Fungsi Pengukuran Ya Jadi Fungsi Pengukuran Ini Dinyatakan Dengan Equation Atau Persamaan Jadi Misalnya Kalau Ternyata Pengukuran Kita Ini Menggunakan Equation Ya Jadi Ini Terutama Untuk Apa Tadi Indirect Measurement Ya Untuk Indirect Measurement Kemudian Maka Proses Ini Proses Untuk Mengestimasi Atau Memperkirakan Ketidakpastiannya Akan Menjadi Berbeda Ya Berarti Kita Harus Memperhatikan Juga Masalah Apa Penjalaran KP-nya Ya Nah Kemudian Kita Lihat Misalnya Disini Kita Akan Mengevaluasi Ketidakpastian Dari Torsi Transduser Torsi Jadi Pertama Kita Harus Menuliskan Persamaan Dari Torsi Itu Sendiri Jadi Torsi Ini Adalah Jarak Dikali Dengan Gaya Terhadap Pada Sudut Tertentu Jadi Ini Momen Putar Nah Persamaan Ini Kemudian Ditambahkan Juga Other Faktor Jadi Tambahkan Apa Namanya Faktor Lain Yang Ikut Berpengaruh Pada Pengukuran Misalnya Jari-jari Jari-jari Dari Lengan Torsi Dan Juga Kabelnya Kemudian Ini Masa Masa Dari Masa Dan Masa Anak Timbangan Dan Masa Pen Cawan Kemudian Juga Ada Faktor Gravitasi Nah Sehingga Persamaannya Menjadi Lebih lengkap Ya Kalau Tadi Hanya R Saja Sekarang R Dipecah Menjadi R Dari Lengan Ditambah Setengah R Dari Kabel Kemudian Gayanya Ini Gayanya Gayanya Diperjelas Ini adalah Gaya Gravitasi Gaya Gravitasi Dari Cawan Dan Juga Gaya Gravitasi Dari Anak Timbangan Nah Ini Dikalikan Dengan Sinteta Ini Persamaannya Lebih lengkap Kemudian Kita Tambahkan Lagi Faktor Lainnya Nah Ternyata Misalnya Ini adalah Ada faktor Suhu Yang dapat Menyebabkan Ekspansi Termal Sehingga Ini perlu Ada Faktor Apa namanya Kayak Alpha Alpha T Dikurangi T0 Faktor Faktor Pemuaian Benda Padat Kemudian Nanti Ditambahkan Juga Tentang Boyansi Karena Percobaan Torsi Tersebut Dilakukan Apa Namanya Tidak Dalam Kondisi Pakum Sehingga Nanti Ada Pengaruh Dari Udara Nah Kemudian Nah Sehingga Nanti Kita harus Memahami Juga Aturan Tentang Penjalaran Dari Ketidakpastian Nah Ini Sudah Kita Bahas Di Dua Minggu Kemarin Kalian Jangan Lupa Jadi Ada Operasi Pertambahan Dan Pengurangan Dan Juga Operasi Pembagian Perkalian Dan Pembagian Ya Itu Beda Beda Treatment Untuk Ketidakpastian Oke Berikutnya Sekarang Adalah Pengukuran Yang Tanpa Equation Atau Tanpa Persamaan Ya Jadi Sebagian Besar Pengukuran Ini Tidak Memiliki Persamaan Jadi Balik Lagi Ke Persamaan Misalnya Persamaan Koreksi Biasanya Jadi Koreksi Ini Standar Dikurangi Penunjukan Atau Penunjukan Standar Dikurangi Penunjukan Alat Nah Kalau Tidak ada Persamaan Dari Proses Pengukuran Ini Biasanya Pakai Yang Tanpa Persamaan Atau Persamaannya Dari Persamaan Koreksi Ya Meski Demikian Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpastiannya Tetap Harus Kita Evaluasi Ya Misalnya Mulai Dari Metode Alat Personil Lingkungan Unit Undertest Atau UUT Dan Hasil Ya Nah Ini Tetap Kita Harus Pertimbangkan Ya Nah Nah Ini Adalah Faktor Faktor Yang Berpengaruh Pada Proses Pengukuran Bisa Dari Sisi Metode Misalnya Penyiapan Pengujian Kalibrasi Analisa Perhitungan Perubahan Pembulatan Pelaporan Hasil Ya Jadi Misalnya Untuk Testing Misalnya Nanti Kalau Berulang-ulang Berarti Nanti Akan Menghasilkan Apa Tipe A Misalnya Kemudian Untuk Pembulatan Nah Itu Seperti Di Cisairo Itu Juga Menambah Ketidakpastian Kemudian Untuk Konversi Ini Kalian Jangan Lupakan Koefisien Sensitivitas Nah Ini Juga Sangat Penting Ya Kemudian Equipment Dari Alat Nah Ini Bisa Juga Berpengaruh Terhadap Stabilitas Kemudian Bias Bias Ini Jangan Sampai Lupa Bias Ini Adalah X Benar X Rata-Rata Dikurangi X Benar Ya Kemudian Ini Drift Drift Ini Jika Kalibrasinya Sudah Beberapa Kali Ya Resolusi 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 Ini Daya Baca Kemudian Ada Standar Kemudian Ada Stabilitas Dari Standar Atau Dikenal Juga Dengan Kalau Dicisai Rio Itu Adalah Instability Ya Kemudian Ada Juga Linearitas Dan Histerisis Nah Ini Semua Faktor Ini Menentukan Dari Sisi Equipment Kemudian Dari Sisi Personil Repeat Dan Reproducibilitas Nah Jadi Nanti Kita Akan Lihat Perbedaan Antara Repeat Dan Reproducibility Ya Kemudian Nanti Dari Sisi Lingkungan Ada Suhu Misalnya Nanti Ketidak Pastian Dari Termometernya Ya Kemudian Kelembaban Tekanan Graffiti Vibrasi Kemudian Ini Ada Apa Electromagnetic Induction Atau Ada Faktor Fisika Atau Kimia Lainnya Ini Perlu Kita Cermati Juga Kemudian Ada UUT UUT Kalau Memiliki Skala Ini Nanti Ada Daya Baca Kemudian Kalau Pengukurannya Atau Kalibrasinya Berulang Ini Ada Repeat Kemudian Ada Homogenitas Jika Memang Misalnya UUT Ini Apa Namanya Berupa Apa Namanya Media Misalnya Nah Ini Langkah Ketiga Berikutnya Jadi Langkah Ketiga Adalah Kita Menghitung Nilai Dari Komponen Ketidakpastian Ini Kita Menghitung Nilai Ketidakpastian Jadi Yang Pertama Bagaimana Kita Mengkuantifikasi Atau Mencari Nilai Ketidakpastian Adalah Yang Yang Pertama Kita Harus Mencari Informasi Kemudian Kita Mengevaluasi Data Yang Sesuai Kemudian Menganalisa Dan Kemudian Kita Menentukan Nilai Ketidakpastian Nah Langkah Yang Pertama Adalah Kita Mengumpulkan Data Dan Informasi Nah Ini Adalah Beberapa Sumber Ketidakpastian Sumber Informasinya Yang Pertama Adalah Dari Laporan Tiga Kalibrasi Terakhir Kemudian Hasil Dari Repeat Dan Reproducibility Kemudian Lihat Dari Metodenya Ya Kemudian Lihat Dari Hasil Eksperimen Kemudian Lihat Juga Dari Informasi Fabrik Kemudian Dari Dokumen Teknis Kemudian Juga Dari Paper Ya Nah Ini Semua Sumber Informasi Ya Nah Kita Lihat Yang Pertama Adalah Untuk Mengevaluasi Informasi Dan Data Yang Benar Ya Nah Disini Adalah Kita Harus Mengevaluasi Informasi Yang Kita Miliki Dan Menemukan Data Yang Akan Digunakan Ya Jadi Ini Menentukan Data Yang Akan Dipakai Untuk Ketidak Pastian Ya Nah Disini Kita Lihat Dari Fungsinya Kemudian Dari Rentang Kemudian Dari Titik Pengukuran Ya Titik Pengukuran Nah Setelah Setelah Informasi Ini Lengkap Kemudian Dilakukan Kalibrasi Nah Selanjutnya Adalah Kita Menganalisa Data Ya Nah Menganalisa Data Misalnya Ini Ada Juga Panduan Misalnya Dari NIST NIS Nah Ini Bisa Kalian Cek Juga Jadi Ini Ini Adalah Bagaimana Untuk Menganalisa Data Data Ya Data Pengukuran Nah Kita Lihat Nah Disini Adalah Sumber-sumber Dari Ketidakpastian Nah Disini Dijelaskan Sumber Ketidakpastian Minimum Yang Direkomendasikan Yang Biasanya Ada Di Setiap Budget Ketidakpastian Yaitu Ada Repeat Jadi Repeat Ini Adalah Dari Pengukuran Berulang Ini Dua-duanya Dari Pengukuran Berulang Repeat Dan Reproducibility Ini Cuma Kalau Repeat Ini Kondisi Sama Kalau Misalnya Reproducibility Ini Kondisi Beda Nah Kemudian Ini Stability Stability Ini Mirip Dengan Drift Sebetulnya Kemudian Bias Bias Ini Adalah X Benar X Rata-rata Dikurangi X Benar Ya Kemudian Ini Drift Drift Ini Milip Dengan Stability Kemudian Resolusi Ini Daya Baca Kemudian Ini Ada Ketidakpastian Dari Standar Ini Kita Dapatkan Dari mana Dari Certificate Ya Kemudian Ini Setelah Dilakukan Beberapa Kali N Kalibrasi Ya Nah Makanya Nanti Ada Yang Namanya Reference Standard Stability Atau Mirip Dengan Apa Namanya Drift Ya Atau Ada Faktor Yang Lainnya Ya Ini Yang Harus Disesuaikan Dengan Jenis Pengukurannya Oke Sekarang Repeat Ya Repeat Ini Adalah Evaluasi Dari Variabilitas Ya Atau Pluktuasi Kepuktuasian Dari Hasil Pengukuran Kita Di Bawah Kondisi Yang Sama Ya Disini Oke Ini Yang Harus Kita Lakukan Nanti Bisa Kalian Coba Kemudian Ini Reproducibility Reproducibility Ini Mirip Dengan Repeat Ya Hanya Saja Ini Prosesnya Dilakukan Pada Kondisi Yang Berbeda Ya Ini Kalian Lihat Dihitung Dari Rata-rata Standard Reviasi Kemudian Ini DOP Adalah Degree Of Freedom Ya Nah Bedanya Adalah Ini Mirip Juga Ada Repeat Ya Nah Nanti Dari Repeat Ini Kita Harus Mengubah Variable Ya Misalnya Kalau Kalau Misalnya Anak Timbangan Dari Yang Satu Seri Satu Seri Ke Seri Yang Lain Jadi Misalnya Dari Satu Box Ke Box Yang Lain Tapi Kelas Anak Timbang Masih Sama Nah Itu Mungkin Reproducibility Ya Kemudian Ada Stability Kalau Stability Ini Adalah Evaluasi Variabilitas Dari Pengukuran Yang Kita Lakukan Ya Ini Terhadap Pengukuran Ya Kemudian Kalau Bias Bias Ini Adalah Selisih Dari UT Ya UT Dikurangi Standar Ya Kemudian Drift Drift Ini Adalah Evaluasi Dari Perubahan Sistematik Dari Proses Pengukuran Yang Kita Lakukan Dari Waktu Ke Waktu Ya Jadi Kalian Lihat Ini Beda Bulan Beda Tahun 2020 2019 Dan 2018 Ya Nah Bagaimana Kita Menghitung Drift Ini Kalian Lihat Dari Laporan 3 Kalibrasi Terakhir Ya Kemudian Ini Resolusi Resolusi Ini Adalah Skala Terkecil Ya Atau Perubahan Perubahan Terkecil Yang Dapat Diamati Dari Proses Pengukuran Ya Ini Adalah Resolusi Ya Jadi Biasanya Ada Istilah Resolusi Resolusi Ini Untuk Apa Biasanya Elektronik Ya Jadi Resolusi Untuk Elektronik Ya Untuk Elektronik Kemudian Ada Juga Daya Baca Daya Baca Ini Untuk Analog Ya Nah Kemudian Faktor Berikutnya Adalah Ketidakpastian Standar Nah Kalian Lihat Ini Disesuaikan Dengan Titik Ukur Yang Kalian Akan Kalibrasi Jadi Kalau Misalnya Kita Akan Menguji Atau Mengkalibrasi Titik 10 Pol Maka Kita Cari Di Sertifikat Adalah Ketidakpastian Untuk 10 Pol Ya Kemudian Nah Ini Adalah Stability Dari Standar Ya Ini Kita Lihat Hasil Kalibrasi 2020 2019 Dan 2018 Nah Kita Cek Dari Sisi Standar Deviasi Ya Kemudian Faktor Lainnya Ini Perlu Kita Perhitungkan Juga Ya Oke Langkah Keempat Adalah Mengkarakterisasi Sumber Ketidakpastian Ya Nah Nanti Akan dibagi Menjadi Tipu A Dan Juga Nanti Tipu B Ya Jadi Tipu A Ini Adalah Ketidakpastian Yang Didapatkan Atau Ditentukan Dengan Proses Apa Proses Statistik Ya Kalau Tipu B Adalah Proses Prosesnya Itu Selain Dari Proses Yang Tipu A Ya Itu Adalah Definisi Dari Vocabulary Inmetrology Ya Nah Berikutnya Ini Yang Menarik Adalah Bagaimana Kita Menentukan Jenis Ketidakpastian Ya Jadi Ada Tipu A Ini Jika Datanya Kurang Dari Satu Tahun Ya Ini Datanya Masih Muda Ya Makanya Ini Jadi Tipe A Tapi Kalau Misalnya Sudah Lebih Dari Satu Tahun Berarti Dia Jadi Tipe Tipe B Ya Nah Kemudian Ini Langkah Berikutnya Adalah Tentang Distribusi Probabilitas Jadi Ini Terkait Dengan Distribusi Mana Yang Akan Kita Pilih Ya Sehingga Distribusi Dari Tipe B Ini Akan Memiliki Standar Deviasi Yang Sama Gitu Ya Atau Standar Deviasi Yang Baku Mirip Dengan Tipe A Jadi Dari Tipe B Ini Nanti Akan Setara Dengan Tipe A Jadi Nanti Kita Lihat Disini Berbagai Macam Distribusi Peluang Mulai Dari Yang Normal Ini Mirip Lonceng Kemudian Ada Yang Uniform Atau Rektangular Kemudian Ada Yang U Shape Ini Biasanya Di titik Tertentu Di Extreme Kemudian Ada Yang Log Normal Ada Yang Triangle Atau Apa Namanya Tajam Di titik Tertentu Atau Kuadratik Yang Sangat Lebar Ya Oke Berikutnya Ini Adalah Cara Untuk Memilih Distribusi Peluang Jadi Disini Apa Namanya Yang Pertama Adalah Jika Misalnya Kita Mengevaluasi Tipe A Ya Maka Misalnya Dari Data Kalibrasi Nah Ini Biasanya Kita Akan Menggunakan Distribusi Normal Ya Kemudian Kalau Misalnya Ada Data-data Terkait Dengan Resolusi Terkait Dengan Lingkungan Atau Besaran fisik Yang Mempengaruhi Itu Bisa Menggunakan Distribusi Segi 4 Ya Nah Ini Jika kita Tidak yakin Nah Kita Bisa Menggunakan Distribusi Segi 4 Ya Nah Disini Ada Dua Cara Untuk Menentukan Distribusi Peluang Yang Pertama Adalah Dengan Opsi A Jadi Dengan Membuat Histogram Kemudian Ada Juga Opsi B Ini Menggunakan Pohon Keputusan Distribusi Kita Lihat Disini Jadi Kalau Untuk Histogram Ini Biasanya Waktunya Sangat Lama Jadi Histogram Ini Adalah Suatu Grafik Grafik Dari Suatu Nilai Misalnya Suatu Nilai Terhadap Jumlahnya Jadi Jumlahnya X Dan Jadi Bisa Berupa Batang Kalau Dia Tidak Continue Dia Berupa Batang Histogram Tapi Kalau Misalnya Continue Dia Akan Berupa Apa Namanya Kurva Continue Atau Distribusi Normal Misalnya Ya Nah Opsi B Adalah Jika Memang Misalnya Histogram Ini Tidak Memungkinkan Kita Bisa Menggunakan Opsi B Ya Jadi Opsi B Ini Jadi Ini Terjadi Karena Kita Tidak Memiliki Data Yang Diperlukan Untuk Meng-create Atau Membuat Suatu Histogram Ya Sehingga Kita Hanya Menggunakan Dari Informasi Ya Nah Sehingga Dari Informasi Ini Kita Harus Membuat Apa Namanya Asumsi Ya Nah Guidance Adalah Seperti Ini Ya Yang Pertama Adalah Apakah Datanya Disini Adalah Dikumpulkan Sendiri Ya Jika Tidak Maka Eh Jika Iya Berarti Dia Distribusinya Normal Kemudian Jika Tidak Berarti Oleh Pihak Lain Jika Pihak Lain Mengumpulkan Data Tersebut Maka Normal Juga Tetapi Jika Tidak Dan Juga Misalnya Tidak Yakin Maka Distribusinya Adalah Distribusi Rektangular Atau Kotak Ya Kemudian Atau Misalnya Tidak Tidak Yakin Juga Nah Ini Apakah Hasilnya Terjadi Di Titik Tertentu Jika Iya Maka Ini Adalah Dari Yusef Ya Nah Jika Tidak Misalnya Hanya Hasilnya Banyak Berkumpul Di Daerah Tengah Berarti Dia Distribusinya Triangle Tapi Jika Tidak Maka Termasuk Distribusi Normal Ya Nah Step Lima Adalah Kita Harus Mengkonversi Ketidak Pastian Ini Menjadi Standar Reviasi Yang Equivalent Misalnya Terutama Ini Dari Tipe A Eh Apa Dari Tipe B Ini Agar Equivalent Menjadi Tipe A Ya Oke Oke Nanti Kita Lanjutkan Oke Kita Lanjut Lagi Jadi Disini Adalah Jadi Kita Harus Mengkonversi Dari Bentuk Distribusi Yang Lain Ini Menjadi Standar Deviasi Atau Standar Yang Menjadi Deviasi Yang Baku Ya Nah Langkahnya Adalah Kita Harus Yang Pertama Adalah Menentukan Jenis Distribusinya Jenis Distribusi Peluangnya Seperti Apa Dari Masing-masing Sumber Ketidak Pastian Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Mencari Pembaginya Jadi Pembaginya Ini Ini Sudah Bawaan Dari Distribusinya Ya Jadi Misalnya Untuk Distribusi Kotak Itu Dibagi Dengan Akar Tiga Nah Kemudian Setelah Distribusi Peluang Dan Pembaginya Sudah Jelas Nanti Kita Harus Membagi Ketidak Pastian Tadi Dengan Angka Dari Atau Pembagi Dari Fungsi Distribusi Tersebut Ya Oke Disini Untuk Kemilihan Pembagi Untuk Distribusi Normal Ini Biasanya Dibagi Dengan K A Dibagi Dengan K Kemudian Kalau Seragam Ini Atau Distribusi Kotak Itu Dibagi Dengan Akar Tiga Kemudian Kalau Yang Yusef Ini Dibagi Dengan Akar Dua Kemudian Kalau Yang Log Normal Ini Ada Fungsinya Kemudian Kalau Yang Triangle Ini Dibagi Dengan Akar Enam Kemudian Kalau Yang Kuadratik Atau Yang Distribusinya Lebar Ini Dibagi Dengan Akar Lima Oke Disini Kita Lihat Pembagi Yang Digunakan Untuk Mengubah Atau Untuk Menghitung Ketidakpastian Nah Yang Pertama Adalah Untuk Distribusi Normal Ini Disesuaikan Dengan Level Confidence Levelnya Jadi Untuk Distribusi Normal Ini Cukup Sederhana Jadi U Sama Dengan U Besar Dibagi K Nah K Ini Tergantung Dari Apa Dari Sini Dari Level Confidence Dari CL Nah Disini Sering Kita Dengar Untuk Yang Ketidakpastian Untuk Faktor Cakupan 2 Ini Ternyata Adalah 95,45 Sedangkan Untuk K Sama Dengan 1,96 Ini Adalah Untuk Yang Ternyata Untuk Yang 95 Per Persen Oke Ini Pembagi Pembagi Untuk Jenis Distribusi Yang Lain Yang Pertama Adalah Distribusi Kotak Ini Dibagi Dengan Akar 3 Jadi 1 Per Akar 3 Kemudian Kalau Yang Yusef Ini 1 Per Akar 2 Kemudian Yang Triangular Ini 1 Per Akar 6 Kemudian Kalau Yang Kwadratik Ini 1 Per Akar 5 Kemudian Ada Yang Relic Ya Ini Kasus Tertentu Kemudian Yang Log Normal Ini Kasus Tertentu Ini Dibagi Dengan 2 3 75 Nah Sekarang Adalah Kita Harus Bagaimana Caranya Untuk Menangani Komponen Komponen Ketidak Pastian Yang Memiliki Satuan Yang Berbeda Jadi Disini Adalah Satuannya Berbeda Nah Untuk Satuan Yang Berbeda Ini Sangat Penting Supaya Nanti Satuannya Ini Sama Dengan Satuan Ketidakpastian Yang Kita Hitung Jika Memang Satuannya Berbeda Ini Maka Ketidakpastian Kita Pasti Akan Salah Atau Disini Akan Will Not Be Correct Atau Tidak Akan Benar Nah Disini Kamu Tidak Bisa Mengkombinasikan Ketidakpastian Dengan Satuan Yang Berbeda Ini Tanpa Menggunakan Koeficien Sensitivitas Nah Ini Fungsi Dari Koeficien Sensitivitas Jadi Ini Untuk Memastikan Satuan Dari Komponen Ketidakpastian Itu Akan Sama Dengan Komponen Dengan Satuan Dari Ketidakpastian Gabungan Ya Nah Ini Bagaimana Kita mendapatkan Ketidakpastian Apa Sensitivitas Koeficien Atau Koeficien Sensitivitas Itu adalah Dengan Konsep Apa Turunan Parsial Ya Nah Ini Pernah Kita Jelaskan Di minggu Kemaren Nah Yang Step Yang Keenam Adalah Menghitung Ketidakpastian Gabungan Ya Nah Ini Caranya Adalah Dengan RSS Atau Root Root Sum Of Square Jadi Apa Namanya Akar Dari Masing Masing Ketidakpastian Kuadrat Jadi UI U2 C2 Kuadrat Ini Ditambahkan Ini Diakarkan Ini Adalah Sebagai UC Nah Disini Caranya Ini Sudah Jelas Dengan Rumus Seperti Ini Tinggal Kalian Aplikasikan Di Excel Nah Ini Yang Menarik Dari Sisi Apa Penggabungan Distribusinya Jadi Sebetulnya Dalam Perhitungan Ketidakpastian Ini Ada Apa Namanya Penggabungan Berbagai Macam Distribusi Probabilitas Ini Dari Berbagai Sumber Ketidakpastian Yang Nanti Ujung Ujung Nya Akan Menghasilkan Distribusi Normal Nah Teori Ini Disebut Sebagai Teori Central Limit Theorem Jadi Disini Berdasarkan Teori Ini Jumlah Dari Variable Acak Akan Mendekati Disini Kata kuncinya Jumlah Akan Mendekati Distribusi Normal Terlepas Dari Distribusi Jenis Distribusi Dari Masing Variable Ya Nah Ini Adalah Teori Dari Central Limit Theorem Ya Nah Ini Cara Untuk Menghitung Apa Namanya Ketidakpastian Gabungan Ya Nah Kemudian Step Yang Ketujuh Adalah Menghitung Ketidakpastian Yang Diperluas Ya Nah Disini Adalah Nanti Kita Meng Maksudnya Adalah Kita Ketidakpastian Yang Diperluas Ini Adalah Kita Harus Nanti Kita Akan Memperluas Ya Jadi Jadi Kita Akan Lihat Disini Distribusi Normal Distribusi Probabilitas Normal Ini Akan Diperluas Menjadi Kedaerah Minus 2 Plus Minus 2 Sigma Atau Kedaerah Ketidakpastian Kedaerah Level Kepercayaan 95 45 Persen Ya Jadi Yang Asalnya Disini Plus Minus 1 Sigma Kemudian Disini Menjadi 2 Sigma Ya Nah Itu Dilakukan Dengan Apa Dengan Dengan Menghitung Ketidakpastian Yang Diperluas Ya Oke Nah Ini Udah sering Kita Sampaikan Ya Jadi Ini Bagaimana Cara Menghitung Ketidakpastian Yang Diperluas Jadi K Faktor Cakupan Dikali Dengan Ketidakpastian Gabungan Ya Nah Kemudian Disini Adalah Yang Penting Dari K Ya Jadi K Ini 2 Ini Terkait Dengan Level Atau Tingkat Kepercayaan 95 45 Ya Tapi Kebanyakan Di sertifikat Itu Disingkat Menjadi 95% Ya Nah Nanti Minggu Depan Kita Akan Diskusikan Tentang Evaluasi Dari Hasil Ketidakpastian Yang Telah Kita Lakukan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh